Halo, selamat pagi anak TKA Ketemu lagi bersama Miss Lydia di hari Jumat Hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak Mau untuk melakukan detail Kira-kira anak-anak sudah menyiapkan kertasnya belum ya? Oke, anak-anak boleh persiapkan dulu kertasnya Hari ini kita akan kembali menulis huruf sambung Tapi dengan cara Miss Lydia menyebutkannya Lalu anak-anak menulis di kertas ya Nah, hari ini kita akan kembali di T Kemarin kita sudah di T Huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H Nah, hari ini kita akan melanjutkan detail kita Mulai dari huruf I sampai dengan huruf P Ya, jadi dimulai dengan huruf I, J, K, L, M, N, O, dan V Masih ingat gak ya kira-kira cara menulisnya Ayo Nah, kita akan di T bersama Kira-kira anak-anak semua pasti bisa Jadi, nanti gak boleh langsung nangis ya Anak-anak cukup dengarkan apa huruf yang Miss Lydia sebutkan Dan anak-anak langsung kerjakan di kertasnya Yuk, sekarang anak-anak boleh siap-siap Miss Lydia boleh kasih lihat videonya berikut ini ya Oke, anak-anak Nah, saatnya kita mau di Dikte Sudah disiapkan belum kertasnya dan pinsilnya Kita akan dikte huruf sambung Dari huruf apa ya kira-kira ya Huruf I, J, K, L, dan M Bahkan O dan P ya Nanti anak-anak boleh tuliskan dulu namanya di bagian atas Tuliskan nama anak-anak saja Bisa Nah, Miss Lydia sudah memberikan nama seperti ini Anak-anak boleh tulis sendiri ya Di sini ya Miss Lydia akan tuliskan Lydia L, Y, D, I, A Seperti ini Jadi dibacanya Lydia Apa anak-anak Ya, Lydia Nah, sekarang yuk Kita mau tulis sambung Huruf yang pertama Anak-anak tulis sambung Miss Lydia kok gak ditulisin pake garis ya Miss Lydia mau coba tes Menggunakan tidak ada garisnya dulu Biar anak-anak tau polanya dulu atau tidak Ya, yuk kita mulai menuliskan hurufnya Miss Lydia akan acak Ya, jadi anak-anak cukup dengarkan Miss Lydia Yuk, nomor satu Anak-anak coba tulis huruf O Apa anak-anak O Ayo, tulis dulu huruf O Ya, nomor satu adalah huruf O Miss Lydia gak tulisin dulu ya Anak-anak tulis dulu sendiri O Ya, sekarang Miss Lydia contohin Miss tulis O itu seperti ini Garis miring Bikin seperti huruf O Melengkung Turun sedikit ke bawah Dan naik Jadilah huruf O Oke, pinter Sekarang nomor dua Dua Nah, nomor dua Coba anak-anak tulis huruf L L L Apa anak-anak? Ya, huruf L Coba ya Anak-anak tulis dulu Miss Lydia gak mau tulis Tulis dulu sendiri L Ya Apa anak-anak? Ya, huruf L Nah, sekarang Miss Lydia coba tuliskan huruf L Nah, sekarang Miss Lydia coba tuliskan huruf L-nya ya Garis dari bawah Naik ke atas Melengkung sedikit Turun lurus Dan kakinya naik Seperti ini adalah huruf L Ya Oke, pinter Sekarang nomor T Tiga Coba tulis huruf M M Apa anak-anak? Ya, M M itu yang kakinya berapa? Yoo Tiga atau dua kakinya dia Yoo, tulis dulu Tulis huruf M M Ya, bikin garis miring Sudah Turun lurus Melengkung 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 lagi Turun Dan Naik Seperti ini Sudah Bisa anak-anak? Ya, kita akan menulis huruf M Lalu Sekarang nomor empat Anak-anak coba Tuliskan huruf I Apa anak-anak? Ya, I Di sini nomor empat I I Sekali lagi I Ya, oke Bikin garis miring Turunnya lurus Lalu naik ke atas lagi miring Jangan lupa berikan titik Titik Jadilah huruf I Anak-anak Oke Sekarang kita akan mengerjakan Nomor lima Nomor lima Coba tulis huruf P P Apa anak-anak? P Nah, P-nya kalau bisa nanti keluar garis P Masih ingat nggak P? Ayo, tulis dulu P Bikin garis miring Turun lurus Lewatin garis Bikin garis lengkung sedikit Turun Dan naik Jadilah huruf P Ya, gucap anak-anak Ayo, tiga lagi ya Sekarang anak-anak coba tuliskan huruf K Apa? K Sekali lagi K Ayo, tulis K disini anak-anak Ya, tulis huruf K K Ya, garis miring ke atas Melengkung turun lurus Lalu bikin pita Turun lagi miring dan naik Ya, jadilah huruf K Ayo, dua lagi Semangat Semangat anak-anak Ya, sekarang kita mau tulis huruf N Apa anak-anak? Ya, N di sebelah sini Siap Yuk, tulis huruf N N itu kakinya berapa yuk Ya, N N Tuliskan huruf N Ya, dia kakinya cukup dua Garis miring Turun lurus Ke samping Turun Dan naik Jadilah huruf N Ya, good job semuanya Sekarang nomor yang terakhir Ya, ada namanya huruf J Di nomor delapan J Ya Harus keluar garis kalau bisa ya J Ya, seperti ini Garis miring Turun lurus Keluar garis Nggak apa-apa Naik Lalu titik Jadilah huruf J Nah, anak-anak setelah ini Anak-anak boleh minta mami tanda tangan Dan dikirimkan ke Miss Lydia Ya, lebih bagus lagi kalau anak-anak saat mengerjakan Di videokan Jadi Miss Lydia tahu sudah sampai di mana bisa menulisnya Ya Oke, tetap semangat belajar di rumah Tuhan Yesus memberkati Sampai ketemu hari Senin anak-anak Bye-bye Selamat berlibur Salamat berlibur